Sudah kedengeran Pak? Kalau rekodnya nggak tahu Pak, jenengan ya prosesnya. Saya ya, oh iya. Ya mungkin ini rekod mungkin ya, ada tulisannya rekoding lho. Saya juga nggak pernah rekod. Pak, thank you. Saya boleh lihat wiringnya tadi, Pak. Ya Pak, ini saya bukakan di live air sekarang. Terima kasih. Ini Pak, tampak nggak Pak? Oke, tampak. Nah itu. Jadi ini, yang ini IC 555-nya, merangkainya ini berdasarkan anu tadi Pak, apa namanya, yang diproposal tadi. Tanya saja bentuk yang di skema live buyer ini kan tidak urut kayak di IC aslinya Pak ya. Kalau IC aslinya kan hanya kaki kanan sama kaki kiri gitu ya. Kalau di sini, sebenarnya sudah dikasih nomor ini. 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, itu sebenarnya urutan kakinya saja. Nah ini rangkaian clocknya. Ini saya, ini di, kemudian osiloskop saya taruh di sini Pak, untuk nangkap keluarannya IC 555 ini, sehingga muncul detaknya seperti ini. Datuk taknya ini dimasukkan ke enable di sini, kaki enable dari IC 4017. Jadi sebagai pembangkit clocknya. Ini enable, apa namanya, enable sama risetnya, di-tronekan. Ya, tapi nanti bisa dimanfaatkan ini risetnya, karena kita hanya butuh 4 sinyal ya, 4 sinyal berarti nanti di-trone. Apa namanya, untuk di-risetkan bisa. Nah aslinya seperti ini Pak, dasarnya. Mantap Pak, ini. Ini dicoba juga dari internet-internet. Berarti ini R1 sama LED ini enggak kepakaian Pak? Ini tidak dipakai, ini kalau di, seharusnya di sini Pak, digabung di sini, agar kelihatan detaknya. Tapi kalau sudah ada osiloskop, kalau sudah ada osiloskop, enggak perlu mestinya ya. Ini coba saya hentikan Pak ya. Karena kalau digandeng, sinyal yang masuk ke sini sebenarnya kayak jatuh di tukang tergangannya. Terbebani. Ini coba kalau seandainya dipasang. Nah nanti dirangkaian aslinya kurang tahu juga nanti terbebani atau tidak. Nah seharusnya akan begini Pak. Tampak Pak ya? Iya, tampak Pak. Ini saja ini ada seharusnya kedap-kedipnya teratur, mungkin karena ini lemot. Tampak saya jadi, jadi kayak kedip-kedipnya enggak ada. Nah ini diputus karena kan tidak kita perlukan set itu, yang kita perlukan data di sini. Begitu Pak. Nah kemudian untuk memanipulasinya, karena kita butuh empat... Empat step tadi ya. Empat step tadi. Sehingga jadinya seperti ini. Jadi diambil kaki 0, kaki 2, kaki 6, sama kaki 8. Yang kaki 1 dan seterusnya diloncati saja enggak apa-apa sebenarnya. Kemudian ini dihubungan ke riset, kaki 8-nya meriset ke sini. Nah sehingga... Nah ini. Jadi dia berputar ke kanan. Kelihatan enggak Pak? Kelihatan Pak. Kelihatan enggak, seberapa terangnya. Putar ke kanan, kalau ini dipindahkan saklarnya. Nah dia berputar ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Itu ada Pak Mruklas gabung. Gimana Pak Mruklas? Bagus Pak. Kita sudah pantau kerjanya. Tapi ini masih simulasi dalam nyala led ya Pak? Iya Pak. Ini simulasi pemberian sinyal. Dikaitkan dengan teori, landasan teori yang di proposal kemarin. Itu kan untuk spesifikasi ISD-nya Avanza. Itu kan dua kumparan tuh. Iya Pak. Ada terminal 1, 2, 3, 4. Itu yang kumparan 1 itu terminal berapa? 1 dan 2 ya? Terminal 1 ini. Kumparan 1. Kumparan 1 ini Pak. Yang led atas sama led bawah ini Pak. Kumparan 1. Kumparan 2? Kumparan 2-nya led ini. Kanan sama kiri ini. Dianggap satu lilitan. Oke. Ini ground-nya terus dapat mana nanti kumparannya? Ketika kumparan 1 bekerja misalkan D2 jadi positif gitu kan? D2 jadi positif. D3-nya mestinya negatif gitu ya? Iya. Negatif kan enggak ada sinyal Pak. Anggapannya gitu. Di sini positif. Tapi kan kalau di ISC kan harus ada ground-nya. Kalau di ISC ada ground-nya. Iya kan? Berarti kalau hanya satu di kumparan itu hanya ada positif saja tapi ujung kumparan yang lain tidak di ground-nya kan enggak mungkin. Kira-kira ada ide enggak bagaimana supaya kumparan 1 tadi selain dapat positif yang bawahnya dapat negatif. Nah ini sementara bayangannya kayak jembatan H itu Pak. Ya. Jembatan H itu transistor ya. Tuh. Nah coba nanti dipikirkan ya kalau H-bridge itu diterapkan butuh berapa jembatan? Oke. Satu lilitan itu ada satu jembatan. Karena ini ada dua lilitan berarti... Berarti kita butuh dua jembatan ya. Delapan transistor. Yang akan flip. Yang akan flip. Berubah ketika jembatan atas positif, jembatan bawah negatif gitu ya. Iya Pak. Nah model sinyalnya nanti bisa penyalurannya seperti apa yang mau gue itu dipikirkan. Itu saja masukan dari saya Pak untuk kelompok tiga ya. Iya. Sekalian Pak kalau memang di simulator ini enggak ada motor steppernya Pak ya? Di lab. Saya malah belum-belum mencoba untuk di simulatornya langsung ya. Coba dicari-cari ada enggak di motor situ Pak. Tapi untuk sementara pakai led gini aja enggak apa-apa Pak ya? Enggak apa-apa. Tapi yang penting kalau ada jembatan hubridge-nya, Pak Pak buat langsung. Nanti akan nampak. Oh enggak enggak. Siap ya. Ketika atas positif, bawahnya Pak Rohman. Siap Pak ya. Oke gitu ya. Silahkan didiskusikan, dilanjutkan. Saya izin untuk geser ke kelompok yang lain. Siap siap. Ini Pak Rohman. Terima kasih Pak Pembelas. Jadi, ini salah satu penyebab kayak lednya enggak terang. Ini emang enggak ada ground-nya Pak. Ground-nya enggak benar-benar ground gitu ya. Berarti kalau misalkan ambil ground, berarti butuh dioda atau transistor Pak? Ini transistor kan ya Pak? Tadi kan sama Pak Muklas juga jembatan H itu bisa dibuat dari empat transistor. Masih kelihatan Pak ya? Iya, masih Pak. Ini kita coba bikin jembatan H-nya Pak. Pak Munawar sudah masuk. Pak Munawar. Iya Pak. Bagaimana cara asyik kejap? Iya Pak. Iya Pak. Pak. Ini ada teman-teman buatnya nanti. Ini ya gaya nih dong lho Pak. Ini agaknya gaya ya. Iya Pak, saya situ. Saya sif asa coba ini ya. Iya Pak. Takut. Ini kalau jembatan H berarti butuh... Sebenarnya IC itu sudah ada Pak. IC jembatan H yang praktis itu. Cuman gak tahu kemampuan anunya. Harusnya. Skrip semikonduktor. Pak Romen sudah pernah buka ini Pak ya? Liveware? Sudah, Pak. Liveware itu sudah. Ini saya sambil buka Pak. Oh, enggak. Mungkin dari transistor saja dasarnya transistor. Oke. Pak Hengki. Untuk IC ini di pasaran ya banyak Pak Hengki. Itu saya juga belum pernah ya Pak. Kalau 555 buahnya. Lek Neng Malang mesti nenek mesti nenek. Mesti ada kalau mau keliling. Tapi kalau 4017 ini saya belum pernah. Kemarin itu saya yang ada di rangkaian yang diberikan ke teman-teman. Dan teman-teman itu saya cari di daerah saya itu. Hampir enggak ada. Ini ukurannya. sempat nyari tau Pak. Sempat nyari tau Pak. Sempat nyari tau. Sempat nyari aku itu. Nah, itu memutar ya Pak. Kalau mencerminkan gimana ya. Nah, bugi Pak. Kalau mau mencerminkan apa ya. Mirar. Mirar. Mirar-in di. Oke, kalau Pak. Mana Pak. Namunnya range mirror. Ini satu jembatan. Ini bisa untuk. Gimana ya. Ini dihubungkan. Ini. Jadi kaki transistor 1. Kaki 1 ini pasangannya K4. Kemudian transistor V2 pasangannya K3. Jadi keseberangan dia. Nah, ini. Kemudian ini bisa kita putus. Ini kita sambungkan ke transistor 1. Kemudian yang ini kita hubungkan ke transistor. kemudian ini bisa kita... 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 ini baterai ini drone selanjutnya coba bayang masih belum jalan apa butuh resistor ini harusnya itu kalau kalau ini ada sinyal jadi turun atau butuh resistor ya sampai resistor ini ini ada sinyal oh usaha misalnya tanpa transistor diberi resistor untuk tanam gitu enggak bisa ya biasanya ada resistornya ini saya buat langsung tanpa saturasi ini sih ini salah kayaknya bener ya ini positif coba saya kasih resistor ya harusnya ada resistornya memang terima kasih resistornya yang dari baterai itu pak dari baterai sini pak biasanya enggak pak resistor itu dikasih di kaki basis setahu saya ya kalau dari baterai diharapkan tegangannya full kenapa pak ya dicoba boleh ini saya dibasis dulu pak ya saya cek ya enggak kita di kaki sini itu disitu selamat menikmati gimana pak ide resistornya taruh disini di atas ini ya ya di ini kan sudah pak yang setelah jadi yang atas ini enggak perlu ini disini maksudnya ya atau dikecilkan coba ambatannya ambatannya dikecilkan biasanya dua atau tiga tiga puluh gitu belum bisa saya coba dianalisa pak kita sekarang perlu aja itu pak saklarnya pak jalan harusnya dari proyektor laptop proyektor dari LCD dari LCD laptop orangnya minta itu apa pak lep kalau iya coba aja telepon saya bentar pak ya sambil Pak Saita ntar pak ya dari kamu dari siap siap enggak Terima kasih. 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 penguatnya, jadi karena dari IC itu tidak mungkin bisa menggerakkan motor jadi ya harus ada penguat dasarnya itu tadi kamu kasih bilang jembatan H atau Hedge Bridge yaitu kita coba nambah gimana model Hedge Bridge kurang lebih jembatan H-nya seperti yang kita dikirim di grup mana ini Bapak? grup kelompok grup utama Pak grup keladari VCS itu saya tulis di situ untuk yang di kelompok 3 yang kelompok lain mau buka semoga bisa di buka-buka sendiri Pak ya saya juga tak coba ngomok-ngomok sama-sama ngomok oh, oke karena namanya perancangan ya jadi kemarin Pak Budyatmo banyak gimana agar bisa bolak-balik putarannya kita bisa menggunakan saklar di sini jadi saklarnya modelnya seperti ini saklar BPDT kalau nggak salah namanya ini kan putarannya ke kanan atau searah jarum jam kalau ingin putarannya ke kiri ya ini kita pencet jadi putarannya ke kiri jadi ya satu kali kita mau indah indah nah kelarnya ini dua jalur yang langsung sekaligus pindah nah ini ini kayaknya perlu di ini dijadikan hardware-nya ini karena kami di sini sangat membutuhkan juga kalau bisa jadi hardware jadi produk bisa nanti kita apa namanya kolaborasikan dengan teman-teman yang dari elektronika nanti kita minta kalau apa namanya IC ini nggak terlalu mahal ya Pak yang 407 sama yang yang 55 kalau 55 ini murah Pak nggak sampai 5 ribu kalau di Malang 3 ribu aja dapat paling di sini ya sekitar 10 ribu nggak apa-apa lah nah kalau ini saya kurang tahu 4017 tapi setahu saya kalau keluarga 40 itu ya sekitar 78 ribu mungkin yang 4017 ya 4017 ya paling ya dibawahnya 10 ribu itu Pak itu kan keluarga IC 40 itu gerbang-gerbang logika itu malumlah kita dasarnya otomotif bukan ada ada dasar elektronikanya jadi perlu lebih ini lagi lebih banyak nanya nanti nih sama-sama belajar tono ya selamat menikmati yang saya kirim sudah bisa membuka itu ahlinya saya coba buka jembatan H ini Pak ya jadi modifikasi tadi diharapkan ada jembatan H nya seperti ini untuk satu pasang led ini nah ini ketika disimulasi kan ini kalau yang ini rangkaan yang mana ini Pak? gimana? beda ini dengan yang tadi yang tadi itu kan hanya menggerakkan led saja Pak sedangkan kalau ESC itu kan motor stepper itu kan tidak bisa digerakkan oleh IC karena ya dayanya kan besar maka butuh driver nah driver yang digunakan bentuknya adalah jembatan H ini jembatan H itu terdiri dari empat transistor nah ini kan bentuk kayak hurba Pak ya nah di tengah-tengahnya ini kita kasih beban led tadi itu led ini adalah asumsinya satu lilitan dari motor stepper karena di motor stepper itu kan ada dua lilitan kalau ESC berarti kalau untuk apa namanya untuk simulasi tanpa motor ini apa namanya yang di atas itu tidak apa-apa gitu ya tapi kalau kita mau aplikasikan untuk di pengetesan ESC berarti harus kita menggunakan motor stepper apa namanya? driver ah driver ini jadi kalau di ESC nanti karena dia motor butuh daya kuat kan Pak itu kita harus pakai driver ini harus pakai jembatan H kata Pak Murlas tadi gitu pakai jembatan H ini baru untuk satu lilitan itu pakai empat transistor kayak gini jadi kalau dua lilitan ini ya nanti harus delapan transistor nah ini kita nyoba empat transistor ini untuk satu lilitan aja masih belum jalan ini kira-kira bagian mananya misalnya transistor ini kewajib Pak Hengki gimana Pak? transistor ini kewajib iya jadi transistor ini kan untuk drivernya Pak ya karena di IC itu kan sinyalnya ada sinyal tapi kan arusnya kan rendah Pak jadi gak punya daya dia dia hanya punya istilahnya apa ya hanya punya logika saja dia gak bisa gerakkan kan untuk gerakkan penggerak itu harusnya lemah ya karena arus lemah ya iya arusnya lemah ya kayak di ECU itu Pak mikrokontrolnya kan lemah hanya 5 volt ya berarti kalau 5 volt gak bisa gerakkan motor ya tergantung Pak meskipun 5 volt tapi kalau arus yang dia sediakan cukup banyak ya bisa saja berputar meskipun tinggal apa namanya lambat gitu jadi bukan masalah tegangannya tapi daya yang dia yang dia persiapkan itu kurang kalau IC karena memang bukan untuk penguatan nah penguatnya itu butuh driver dia kalau kayak injektor coil itu kan gak mungkin Pak digerakkan sama mikrokontroller yang dia mengaktifkan dia maksudnya mengaktifkan mikrokontroller kan gak mungkin yang mengaktifkan dia kan driver itu ada transistor-transistor jadi di ECU itu pasti banyak transistor yang juga nanti menggerakkan driver-drivernya nah salah satunya ISJ ini yang ini juga dibagi Pak ya ini belum Pak ini belum jadi nih Pak ini kita iya ini diharapkan Pak Muklas tadi oh driver-drivernya nah ini belum belum jalan ini yang yang menggunakan driver ini kalau kita lihat kan yang led kanan-kiri aja yang nyala sedangkan led yang atas bawah ini masih belum mampu nyala itu gak tau apanya ini apa ukuran ini pun Pak apa ukuran ini pun Pak apa ukuran ini pun Pak apa ukuran lednya ini sudah yang general maksudnya yang biasa umumnya padangan 12 medasang yang IC ini kan kecil ya Pak Hinggi iya dari IC itu kecil Pak ditambah dengan resistornya kan botong tambah kecil Pak Hinggi nanti iya makanya tapi kan tanpa resistor juga masih belum bisa saya lepas saya lepas resistornya kemudian saya kita langsungkan ke sini coba nah ini juga masih belum bisa bergerak selamat menikmati Apa terlalu cepat ya? Kalau resistornya coba ditaruh di luar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya orang, apa namanya, dasar elektronikanya saya benar-benar kurang saya. Terima kasih. 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 yang saya ikuti. Tadi saya tinggal tinggal. Dia udah aktif sekolahnya, bingung juga. Untuk anukan persiapan PDB-nya, sama kebetulan di sekolah kami ada BKK-nya itu. Jadi BKK-nya ini melakukan perekrutan untuk Magang Jepang yang melalui di Senaker itu. Jadi sekolah memfasilitasi kami. Saya apa namanya, saya izin ke RON RAPAS sambil nanya teman itu yang elektronika itu. Saya bawa file-nya. Pak Budi. Sebabnya sebentar. Pak Budi. Bagaimana Pak? Bagaimana? Teman yang ahlinya itu suruh menghadap di lektornya Pak Budi. Makanya sudah saya download di laptop, Pak. Tapi dia sambilan ikut rapat, Pak. Jangan boleh, Pak. Fokus ini dulu. Mari, mari. Ntar saya balik lagi. Ada siswa baru namanya Budi, nih. Bukan siswa itu, Pak. apa ya? ini ini dikasih dikasih bisa ya harusnya driver itu coba dimanualkan coba ini kita manualkan saya ya Oh ground-nya Pak minta ground saya kira negatif baterai sudah cukup selamat menikmati yang atas Oh coba airnya yang atas itu Pak dihilangkan Mbak nyala ini harus dari sini Pak kurang kuat Pak ini kurang kuat untuk masa butuh transistor lagi ya kalau dilangsung tadi kan kuat dianggir kalau di langsung di tegangan di atas dia mau itu apa ini ya kayaknya butuh ini Pak yang led ini yang belum nyala atas sama bawah yang gunakan apa yang apa pakai yang PNP ya Pak yang apa enggak itu NPN sama PNP atau coba ini saya kasih transistor Pak enable nya ini sepertinya sinyal dari sini ini kayaknya belum dapet ini sebab segera saya pakai eh saya pakai transistor untuk cip atau ok ini dan ini kita masukkan di sini ini masuk sini seolah-seolah Terima kasih. 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 Jadi masalahnya ini sebenarnya sudah bisa dibangkitkan kalau menggunakan IC seperti IC55, ini sebenarnya juga tidak terlalu tinggi tegangannya. Kalau saya dicek pakai ini, kita cek pakai osiloskop juga, ini keluarannya IC4017 ini seperti apa. Ini, tegangannya kecil ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Mana setnya ini? Oh ini lho, warna. Saya ganti warna kuning saja. Nah ini, warna kuning ini keluarannya dari IC... ...4017. Hanya 3 volt. Ini tegangannya saya buat 5 volt ya. Sama saja. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sebenarnya tegangannya sudah lumayannya 3 volt. Tapi nggak bisa memicu yang di sini ya. Berarti basicnya gung-gung iso kisenan setrum? Belum bisa terisi? Iya, nggak keisi-trum. Basisnya di sini, Pak. Tapi kalau basisnya ini saya ganti ke IC55, ini mampu. Terus sekarang nggak mampu ya? Apa tegangannya ini saya turunkan? Tadi 12 tuh. Oh ya, tegangannya. Nah, ini mampu ngangkat. Dan di sini ya. Kalau dikasih si keluarannya 4017, langsung situ, nggak belum. Nggak mau. Kalau di sini sudah logikanya sudah ada satunya ini, Pak. Ini kan ada satu. Muncul logika satu. Outputnya 55 tadi berapa? Kalau 555. Sepertinya memang lebih tinggi. Kalau saya sekitar 5. Saya coba, Pak. Oh, enggak, Pak. Full, Pak. Malan. 12 wall juga sama. Kayak. Namanya besar. Kenapa ya? Sudah sih itu. Maaf, Pak. Ini memang apa-apa ya, Pak. Ini satu. Nanti ditanyakan ke Pak Muklas kurang apa-apa. Entah, entah. Aku kurang ngedrong pelas, Pak. Nggak ngedrong. Itu elektronik betul. Iya. Apa di jembatannya ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Kau malah bingung, Pak. Atau saya coba. Kita coba pakai MOSFET. Kita coba pakai MOSFET. Tidak pakai transistor, tapi pakai MOSFET. Yang kanal N. MOSFET N. пер ama. Yes. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati